Intro Mengawali tahun 2024, Kapolda D.I.E. Irjanpol Sondona Inggolan S.I.K.M.H melakukan pengecekan pos pantau polairut yang terletak di kawasan pantai Parangkritis pada Senin 1 Januari 2024. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda D.I.E. Irjanpol Adivivit ABSIKM HUMMSM beserta para pejabat utama Polda D.I.E. Menurut Kapolda, secara umum kesiapan pos pantau pantai Parangkritis sudah cukup baik. Sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia secara lengkap. Serta personil yang bertugas memantau dan mengawasi para wisatawan sudah bersiaga dengan baik. Kapolda berharap dengan adanya pengecekan ini, pelaksanaan pengamanan di wilayah pantai Parangkritis dapat berjalan dengan lancar dan aman. Setelah melakukan cek pos pantau, Kapolda juga berbincang dengan para pelaku usaha wisata di Parangkritis. Dari kusir kereta kuda, pedagang makanan, dan para pengunjung. Dengan bincang-bincang tersebut, Kapolda ingin mendengar secara langsung bagaimana pengamanan yang dilakukan petugas di kawasan pantai tersebut. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kaptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 1 Januari 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 2 kejadian, yakni 2 kasus penganiayaan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Mari sukseskan gelaran pemilu 2024, pemilu yang aman, damai untuk Indonesia maju. Saya Bribda Harlisa Dinalastari, terima kasih dan salam ribrata.